Ini fakta ya, memang pijatan dari papa bisa membantu agar asi keluar lebih lancar. Tapi ada dua macam loh jenis pijat laktasinya. Pertama, pijat payudara untuk melancarin asi. Ini dilakukan untuk agar asi bisa keluar lebih mudah atau kalau ada masalah, sumbatan pada asinya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara pertama, ibu mengambil posisi berbaring atau duduk yang nyaman. Kemudian, papa atau orang yang melakukan pijatan payudara, cuci tangan dulu dan dihangatkan tangannya. Kemudian, topang payudara yang akan dipijat dan gunakan jari, jempol, dan pelunjuk saja. Kemudian, posisikan sekitar 2-3 cm di belakang puting dan berikan pijatan ke arah tengah, ke arah puting. Lakukan ini di seluruh arah jarum jam sampai semua area sudah selesai terpijat. Nah, ini namanya pijat payudara untuk laktasi ya, untuk melancarkan asi. Tapi, papa nggak cuma bisa melakukan pijat yang ini loh. Ada satu pijat yang lain, itu namanya pijat oksitosin. Kalau pijat oksitosin, fungsinya agar keluar nih hormon oksitosin dari si mama. Fungsinya apa sih? Satu, melancarkan asinya juga. Yang kedua, membuat mama lebih happy, lebih relax, jadi lebih bahagia gitu loh. Karena, waktu menyusui itu stressful, lelah buat mamanya. Jadi, biar mamanya lebih happy, bahagia, dilakukan pijat oksitosin nih sama papa. Tapi, itu nggak mesti di payudara. Di tulang belakang bisa, di leher bisa, di bahu juga bisa. Oke, jadi papa jangan lupa pijat mama ya. Klik Dokter